Sialo mempelai kristus, kita berjumpa di hari ke-13 bulan September 2020 dalam ibadah raya. Gerja Betani Salatiga mengucapkan selamat datang bagi jemaat dan selamat beribadah bersama kami. Saat ini kami tetap melayani mempelai kristus dalam ibadah raya online yang akan tayang perdana di channel youtube Gerja Betani Salatiga setiap hari minggu mulai jam 7 pagi dan setelahnya Anda dapat mengaksesnya sewaktu-waktu. Atau juga melalui facebook Gerja Betani Salatiga mulai jam 6 sore. Bagi mempelai kristus yang ingin mengaksesnya melalui radio, Anda dapat stay tune di 103.9 Elisa FM di jam 9 pagi dan 6 sore dan 107.7 Betani FM di jam 7 pagi dan 4 sore. Dan acara perjamuan kudus ibadah online akan dilayani pada minggu kedua. Mari tetap beribadah sekalipun Anda berada di rumah. Salam mempelai kristus di mana pun berada. Saya sebagai jemaat Tuhan di tempat ini boleh menikmati ibadah offline yang saya rasakan sudah tiga kali saya beribadah. Saya rasakan tetap luar biasa. Kami menghimbau juga pada jemaat Tuhan yang ada di seluruh Salatiga dan sekitarnya. Mari kita beribadah bersama-sama. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang mempelai kristus di mana pun berada rasa takut atau cemas. Mungkin tertular segala sakit penyakit. Tapi saya yakinkan, saya menghimbau bahwa jemaat mari beribadah. Karena kita bisa duduk, bertemu, berdampingan dengan berjarak, mengikuti protokol. Dan itu semua membuat kita hidup dalam sehat dan kita diberkati lewat verman-verman Tuhan yang ada di gereja ini. Mempelai kristus, kami selalu menghimbau dan mengingatkan Anda untuk selalu mengenakan masker kemanapun Anda bepergian, termasuk pada saat beribadah di gereja. Jadikan memakai masker sebagai gaya hidup yang baru demi mencegah penularan COVID-19 supaya tidak lebih meluas. Kami sarankan Anda untuk memakai masker medis kali pakai atau masker kain dua lapis. Pemakaian masker dapat melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Baptisan air dan penyerahan anak tetap dilaksanakan setiap minggu jam 10 pagi di gereja. Persiapkan diri Anda bagi mempelai kristus yang memiliki kerinduan untuk dibaptis dan juga bagi Anda yang ingin menyerahkan buah hati ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Anda pun syarat untuk mendaftarkan diri adalah pas foto 3x4 sebanyak dua lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir pendaftaran. Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Darmono Ari di kantor administrasi gereja. Demikian Betani News kali ini. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Apa kabar? Saudara jangan tegang gitu saudara, walaupun kita ada batasan, ada face shield, ada masker dan sebagainya, duduknya berjarak, tetap relax ya. Coba ambil nafas dulu saudara. Ya, lepaskan. Ya, memang agak pengap, tetapi ini kita adalah untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga teman-teman yang lain. Amen. Apa kabar sekarang? Lebih relax. Coba tengok kiri kanan. Walaupun tidak terlihat senyumnya, bisa kasih lambayan tangan. Hallelujah. Hallelujah. Saudara ku kita jarang ketemu seperti ini, mari kita manfaatkan sungguh-sungguh waktu ini untuk nyembah Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman. Cuma satu jam, sayang kalau terlewat. Amen. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih kami boleh diberi kesempatan ibadah offline seperti sekarang ini. Sesuatu yang sudah jarang kami bisa alami sepanjang bulan-bulan belakangan ini. Untuk itu kami mau sungguh-sungguh letakkan hati kami untuk beribadah, untuk kembali memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Kami mau melakukan dengan roh yang bebas, dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Allah. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap ibadah katakan sama-sama. Amen. Beri tepuk tangan dulu. Hallelujah. Iya. Berkat Tuhan menjadikan kita ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sederhana sekalian bisa bangun berdiri. Boleh kirakan kiri kanan. Oke, kiri kanan. Kita bersorek-sorek. Untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan itu buat kita semuanya. Karena bersama Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu, tak pernah kesetiaanku. Dengan hidupku terpenuh Sekarang tu jiwaku Ku yakin dan percaya Kudulangkan ku Yesus kau berhentang dalam hidupku Terpaksa percaya Tuhan hanya Hanya kau Tuhan Sungguh kekuatan Kuasa mu kecilan Bagi kisah biasa Dengan hukuman Tuhan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selanjutnya Tuhan beratku Tuhan beratku Akan Kesetiaanmu Beratku Seperti jua Kulia Kira percaya Kira percaya Kira percaya Kira percaya Kira percaya Kira percaya Hanya kau Tuhan Semua ketuangan Kuasa Terjura Bagi kesan Tiasa dengan Tuhan Bukan berjalan Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan Selamatnya Kira percaya Kira percaya Kira percaya Hanya Yesus Kira percaya Kira percaya Selamatnya Hanya Kira percaya Selamat Selamat Kira percaya Selamat 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 Terima kasih Selamat Terima kasih Kau hadir Di sini Jamai sejata Sukacita ilahi Penuhi setiap Terima kasih Ini waktu yang indah Kami ada dalam hadiratmu Saat terindah Di hadiratmu Berkat Amin Terima kasih Ada padamu Ku dipulihkan Dan dibaruhi Dalam hadiratmu Ada sukacita ilahi Mari mempelai Kristus saja pujikan Pujian ini di hadapan Tuhan Katakan Saat terindah Pak Tuhan terima kasih Indah sekali di hadiratmu Berkat Dalam hadiratmu Terima kasih Mari sama-sama Mari sama-sama pujikan Puji Saat terindah Terima kasih 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 Berkat melibat ada hatamu Ku dipulihkan dan diberulih Dalam hadiranku Agak suka cinta Dalam hadiranku Dalam hadiranku Agak suka cinta Dalam hadiranku Dalam hadiranku Agak suka cinta Dalam hadiranku 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 Terima kasih Terima kasih Kekuatan kami saat kami ada di hadirat Tuhan Terima kasih 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 Karya salib yang menjadi kekuatan dan hikmat Tuhan Dan juga menjadi satu bagian yang begitu berharga bagi kami Terima kasih Bapak, terima kasih Dan sebelum kami menikmati tubuh darah Yesus ini Kami mau di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami Kami mau mengakui pengakuan iman Rasul di kami Mari sama-sama surah Satu, dua, tiga Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit dari orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan aman Bersekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Terima dalam nama Tuhan Yesus Mari angkat cawan saudara Terima kasih buat cawan pengecapan syukur Tuhan Yang terdiri daripada Darah yang kudus Yang tidak mengenal dosa Dijadikan dosa Supaya kami boleh menerima pengampunan Kami terima sepenuhnya kuasa Yang melekat dalam darah Anak domba Allah ini Oleh bilur-bilurnya Kami disembuhkan Oleh segala penderitaan dan kematiannya Setiap penderitaan dan kesengsaraan kami sudah ditanggungnya Segala kekurangan, kemiskinan kami sudah ditanggungnya di kayu salib itu Terima kasih Bapak Kami terima seluruh berkat Bahkan berkat Abraham yang kau janjikan Buat setiap keturunan Keturunan rohaninya Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Dan bukankah cawan yang atasnya Kita mengucap syukur ini Adalah persyukuran dengan darah Yesus Terima dalam nama Tuhan Yesus Hari mulai sembah Terima kasih Tuhan Kami bersyukur punya Allah yang Tuhan seperti Engkau Kami mau berjalan bersama dengan-Mu saja Tuhan Pegang tangan kami Jangan lepaskan Tuhan Jangan lepaskan Tuhan Sertai setiap langkah kami Tuhan Sertai setiap langkah kami Tuhan Kami akan hidup selamanya di dalam kebenaran-Mu Yesus Dan biarlah firman-Mu terus menjadi satu kerinduan kami yang lebih lagi Tuhan Firman-Mu yang adalah pribadimu sendiri Menjadi kesukaan kami Menjadi kegirangan kami Untuk setiap kali kami boleh menerimanya Biarlah peni firman itu tertanam dalam hati kami yang baik Yang bertumbuh Berakar Bahkan berbuah-buah 30, 60, 100 kali ganda Karena kami tahu inilah waktu-waktu perkenanan Tuhan Sedang terjadi atas kami semua Terima kasih Tuhan Kami membuka penuhnya hati kami Untuk setiap firman-Mu Mengurapi kami semua Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya berbahagia berkata Amin Puji Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu sekolah Apa kabar? Puji Tuhan Kita bisa beribadah lagi di awal bulan April Sorry April September Dan di bulan yang baru ini Biarlah kita terus tetap memiliki semangat yang baru Amin Baik Setelah Kutbah pagi hari ini Saya mau sampaikan mengenai Mengalami waktu kelegaan Dua minggu Dan minggu lalu saya sampaikan mengenai Logos dan Rema Kemudian minggu lalu saya sampaikan mengenai Kronos dan Kairos Kronos adalah waktu manusia Kairos adalah waktu Tuhan Saya percaya Masa-masa pandemik ini Kalau kita bisa melihatnya dengan lebih Cermat Dengan seksama Kita akan menemukan Kairos Tuhan yang luar biasa Katakan Amin Kisah para Rasul 3 Ayat 11 sampai dengan 26 Nanti sudah baca di rumah secara lengkap Tapi saya hanya baca beberapa ayat saja Tiga ayat Ya Karena ini intinya disitu Bagaimana kita mengalami yang namanya Waktu Kelegaan Time of Refresment Atau refreshing Sudah Di masa-masa pandemik seperti ini Kita perlu Sudah Ada banyak orang stres Ada banyak orang bingung Ada banyak orang lelah Sudah Ada banyak orang ketakutan Dan segala macam Efek daripada pandemik selama Hampir 6 bulan ini Sudah Tapi juga tentu ada Beberapa orang yang mengalami Hal-hal yang baik Sudah Sudah bilang Pak Puji Tuhan Sudah melalui pandemik ini Kami mengalami hal yang luar biasa Sudah kita syukuri Semuanya Bisa terjadi Ya Tetapi Mari Sudah Kita mau belajar untuk bagaimana Mengalami yang namanya Masa-masa Atau Musim-musim kelegaan Sekalipun Di masa-masa yang sulit Kisah 3 ayat yang ke 19 20-21 Katakan demikian Karena itu Sadarlah Dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan Mendatangkan Waktu Kelegaan Dan Mengutus Yesus Yang dari semula Diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu Harus tinggal di surga Sampai Waktu Pemulihan Segala sesuatu Seperti yang Difirmankan Allah Dengan perantaran Nabi-Nabinya Yang kudus Di zaman Dahulu Sudah ada dua waktu Dikatakan dalam Alkitab ini Waktu Kelegaan Dan waktu Pemulihan Segala sesuatu Minggu depan Kita akan bicara Mengenai ini Waktu pemulihan Segala sesuatu Sudah Sudah Ayat firman Tuhan ini Ditulis latar belakangnya Adalah Petrus dan Johannes Adalah murid-murid Yang baru saja Mengalami Hari Pentecostal Mereka dipenuhi Roh kudus Sudah Mereka punya Fire Roh yang menyala-nyala Sudah Yang luar biasa Dan Mereka biasa Kumpul di Baet suci Sudah Kemudian Sudah juga Kita lihat Ada seorang Anak muda Yang lahir Cacat Sejak lahir Cacat Tidak bisa jalan Dan tiap hari Anak ini ditaruh Di baet Allah Supaya mendapatkan Belas kasihan Dari banyak orang Yang beribadah Sudah Tapi bertahun-tahun Sudah Anak ini Tidak pernah Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengalami Suatu Muji Jatuhan Ya Dia Hidup Dari belas Kasian Tetapi Satu kali Ini Kairos Sudah Buat Anak muda Ini Petrus Dan Johannes Yang penuh Dengan Roh kudus Yang Baru Saja Mengalami Satu Peristiwa Pentecostal Yang sangat Luar biasa Itu Melihat Anak muda Yang Cacat Ini Dan Kemudian Kita tahu Bagaimana Petrus Dan Johannes Melakukan Satu Mujicat Yang Luar biasa Ini Mujicat Yang Pertama Sudah Yang Dibuat Oleh Mereka Setelah Mereka Penuh Roh kudus Jadi Ini Betul-betul Mujicat Yang Luar biasa Sekali Sejak Lahir Lumpuh Dan Berjalan Seketika Itu Juga Sudah Itu Yang Membuat Banyak Orang Menjadi Terkesima Takjub Sepertinya Otak Mereka Tiba-tiba Berubah Sudah Yang Dulu Mereka Beberapa Hari Yang Lalu Bilang Salibkan Yesus Salibkan Yesus Saat Mereka Lihat Kenyataan Itu Seperti Sesuatu Yang Terlupung Yang Terbuka Mereka Sadar Lagi Ini Luar biasa Ada Mujicat Tuhan Yang Terjadi Melalui Murid-murid Yesus Dan Mereka Mulai Berpondong Pondong Lagi Mengikuti Petrus Dan Johannes Dan Mereka Kemudian Mendengarkan Kotbah Petrus Dan Johannes Di Serambi Salomo Ini Nah Ayat Ini Mulai Masuk Kesana Kisah 11 Kisah 3 11 Ini Sudah Baca Di rumah Jadi Kotbah 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 Petrus Yang Yang Kedua Sebetulnya Tapi Yang Pertama Dilakukan Dibait Suci Nah Setelah Petrus Kotbah Kotbahnya Sederhana Bahwa Mereka Mereka Menjelaskan Sampai Kenapa Mereka Takjub Kenapa Mereka Mereka Bisa Melihat Mujizat Terjadi Paulus Menjelaskan Secara Jelas Jadi Ini Menjelaskan Proses Bagaimana Kita Mengalami Time Of Refreshing Atau Refreshing Yang Pertama Beritanya Berita Yang Pertama Adalah Bicara Mengenai Yesus Sebagai Pusat Daripada Setiap Pekerjaan Yang Terjadi Waktu Itu Dan Saya Kira Ini Proses Yang Paling Penting Hari-hari Ini Di Masa Pandemik Seperti Ini Saudara Saudara Dan Saya Jangan Sibuk Dengan Agenda Untuk Memberitakan Diri Kita Atau Beberapa Orang Lain Tetapi Mari Mulai Saksikan Bahwa Kalau Kita Masih Bisa Hadir Saat Ini Hidup Saat Ini Bekerja Saat Ini Melakukan Tugas Tugas Kita Saat Ini Itu Semata Mata Oleh Karena Yesus Kristus Yang Melakukannya Buat Kita Katakan Amin Saudara Ada Kesempatan Untuk Petrus Yohanes Mengambil Atau Mencuri Kemuliaan Tuhan Karena Ini Karena Aku Penurah Kudus Karena Aku Orang Yang Berkenan Hamba Tuhan Yang Diurapi Tuhan Bisa Hari Hari Kalau Lihat Juga Sedang Ada Seperti Itu Demonstrasi Orang Pinter-pinteran Sudah Di Youtube Debat Pinter-pinteran Sudah Wah Luar biasa Sampai Merendahkan Yang Lain Yang Merasa Aku Pinter Aku Sekolah Aku Doktor Teologi Wah Sudah Saya Bilang Ya Sudah Sayang Sekali Tidak Memberitakan Nah Hari-hari Ini Sudah Dari Hidupmu Dan Hidup Saya Yang Sederhana Mungkin Tidak Perlu Tampil Di Youtube Ikut Berdebat Jadi Orang Terkenal Tidak Apa-apa Tapi Di Sekitar Hidupmu Hari-harimu Engkau Sudah Menceritakan Siapa Yesus Yang Kau Percayai Yang Kau Kasih Yang Kau Layani Katakan Amin Beritanya Itu Petrus Mengatakan Bukan Karena Kesalahan Kami Tapi Yesus Yang Sudah Kamu Salibkan Itu Oleh Karena Nama Itu Orang Yang Lumpuh Ini Sejak Dari Masa Kecilnya Berjalan Waduh Mantap Mimbar Mimbar Seperti Ini Tidak Boleh Dipakai Untuk Memberitakan Hal Yang Lain Hari-hari Kita Perlu Memberitakan Cuman Satu Nama Yaitu Yesus Kristus Tuhan Katakan Amin Termasuk Mimbar Mimbar Saudara Di Rumah Di Pekerjaan Mu Di Setiap Aktivitas Mu Jadikan Mimbar Untuk Memberitakan Bahwa Kalau Aku Bisa Berdiri Hari Ini Aku Bisa Bekerja Aku Bisa Hidup Hari Ini Semua Karena Pertolongan Tuhan Katakan Amin Yesus Itulah Yang Menjadi Kesaksian Yang Utama Saudara Amsal 3 Ayat 5 Sampai 8 Mengatakan Demikian Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Janganlah Bersandar Pada Pengertian Mu Sendiri Aku Dia Dengan Segala Lakumu Maka Ia Meluruskan Jalan Janganlah Engkau Menganggap Dirimu Sendiri Bicak Takutlah Tuhan Dan Jauhilah Kejahatan Itulah Yang Akan Menyembuhkan Tubuhmu Dan Menyegarkan Tulang Tulang Katakan Amin Menyegarkan Tulang Waktu Kelegaan Harus Dimulai Dari Dalam Bukan Karena Sesuatu Yang Dari Luar Tapi Kita Mengakui Yesus Percaya Kepada Tuhan Tidak Bersandar Pada Pengertian Kita Sendiri Akui Dia Dalam Segala Lakumu Apapun Yang Kau Buat Ingat Ada Tuhan Tuhan Yang Sudah Menolong Kita Tuhan Sudah Memberkati Kita Tuhan Sudah Menyelamatkan Kita Melindungi Kita Jangan Menganggap Dirimu Sudri Bijak Dan Dan Saya Percaya Ya Kalau Itu Yang Kita Kerjakan Dikatakan Itulah Yang Menyembuhkan Tubuhmu Dan Menyegarkan Tulang Tulangmu Yang Kedua Sudah Tadi Bacakan Ayatnya Dari Kisah 3 19 Sadarlah Dan Bertobatlah Masa Pandemik Ini Masa Yang Baik Untuk Kita Mulai Introspeksi Revaluasi Sudah Apalagi Merevisi Segala Sesuatu Yang Mungkin Kita Tahu Kita Salah Saya Terus Terang 5-6 Bulan Banyak Merenungkan Ada Banyak Kekurangan Banyak Hal Yang Keliru Yang Kita Buat Dalam Keputusan Keputusan Mulai Kita Belajar Untuk Membenahi Pelan-pelan Tapi Ini Waktu Yang Baik Pandemik Ini Waktu Yang Baik Untuk Kita Bertobat Sebetulnya Merendahkan Diri Sadar Berbalik Dari Jalan-Jalan Kita Yang Salah Dulu Mungkin Sebelum Pandemik Kita Begitu Diujau Apa Diujau Pokoknya Dorong Seluas-luas Sebanyak-banyaknya Untuk Kita Meraih Semua Apa Yang Kita Inginkan Semuanya Sekarang Semuanya Sebenarnya Di Stop Di Pause Untuk Kita Mulai Berdiam Diri Dipaksa Untuk Berdiam Diri Untuk Menenangkan Diri Untuk Mulai Berfikir Dengan Lebih Cernih Lagi Katakan Amin Kau Klihatan Tegang Tegang Pertobatan Pertobatan Pribadi Banyak Kita Bisa Masal Tapi Kita Hanya Ikut Ikutan Tapi Pribadi Masing-masing Kita Pak Kapan Pandemik Selesai Saya Tidak Tau Kalau Kita Lihat Angkanya Sekarang Masih Terus Naik Kita Belum Belum Jangan Bilang Second Wave Bukan Puncaknya Kita Belum Ngerti Tapi Mari Pak Pakai Waktu Seperti Ini Untuk Berpenah Berpenah Diri Dikatakan Sadarlah Sadar Untuk Apa Ada Dosa Yang Kita Perlu Pikirkan Yang Saya Sebut Dosa Zaman Yang Pertama Kesombongan Itu Tentu Dalam Kisah 3 12 Coba Saya Ajak Sudah Untuk Lihat Ini Kisah 3 Ayat 12 Petrus Melihat Orang Banyak Lalu Berkata Hai Orang Israel Mengapa Kamu Heran Tentang Kejadian Itu Dan Mengapa Kamu Menatap Kami Membuat Orang Ini Berjalan Karena Kuasa Atau Kesalahan Kami Sendiri Kodaan Kesombongan Ini Luar Biasa Sudah Petrus Tinggal Ngomong Iya Karena Kami Ini Orang Baik Karena Kami Ini Murid Yesus Dia Mulai Meninggikan Diri Hari Hari Ini Sudah Mungkin Mungkin Agak Susah Tapi Ada Juga Orang Yang Menyombongkan Diri Atau Bahkan Mungkin Sebelum Pandemik Waduh Sudah Lebih Lagi Ya Mungkin Karena Bisnis Kita Karena Keberhasilan Kita Pelayanan Kita Gereja Kita Barangkali Waduh Orang Rasanya Ini Karena Aku Pinter Ayo Sudah Belajar Rendahkan Hati Lebih Lagi Belajar Untuk Ayo Semua Itu Karena Tuhan Bukan Karena Kuasa Atau Kesalahan Kita Itu Karena Favor Ya Perkenanan Dari Tuhan Katakan Amin Katakan Amin Ini Hanya Satu Anugerah Yang Kedua Adalah Menyangkal Di Ayat 13 14 Saya Baca Ayat 14 Tetapi Kamu Telah Menolak Yang Kudus Dan Yang Benar Serta Mengendaki Seorang Pembunuh Sebagai Hadiahmu Menolak Yang Benar Dan Yang Kudus Serah Kita Belajar Mungkin Kita Tidak Pernah Menolak Yesus Tapi Kalau Kita Menolak Perintahnya Itu Sama Dengan Menolak Yang Memberi Perintah Kita Diperintahkan Untuk Mengampuni Untuk Menjadi Kuat Jangan Takut Jangan Kuatir Tapi Kita Takut Terus Kita Sepertinya Enggak Percaya Tuhan Bisa Tolong Kita Dalam Kondisi Kondisi Yang Terjepit Seperti Sekarang Ini Kita Mungkin Enggak Berdoa Tuhan Aku Percaya Enggak Hebat Enggak Luar Biasa Enggak Bisa Tolong Aku Tapi Ketakutan Itu Terus Menghantui Kita Ketidak Puasan Kekecewaan Terus Adalah Hati Kita Perihara Itu Sama Dengan Menolak Yang Memberi Mengasih Aku Kamu Akan Menuruti Perintahku Amen Yang Ketiga Adalah Mengabaikan Kerohanian Satu Sisi Saya Mengatakan Pandemik Ini Adalah Pesta Rohani Setiap Hari Bahkan Ada hari Minggu Bisa Klik 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 Bisa Lihat Di mana Mana Saja Tidak Ada lagi Yang Bisa Menghalangi Untuk Belajar Sesuatu Dari Luar Termasuk Saya Tidak Bisa Silahkan Saya Tolong Ini Pesta Rohani Dijamu Makanan Rohani Yang Begitu Luar Biasa Tapi Satu Sisi Yang Lain Yaitu Kita Justru Mengabekkan Kesempatan Kesempatan Yang Baik Seperti Ini Saya Tidak Tahu Saya Mencoba Terus Cari Tahu Walaupun Tidak Terlalu Mudah Bagaimana Soal Spiritualitas Jemaat 5-6 Bulan Ini Kita Enggak Beribadah Kita Enggak Gereja Kita Ada Online Tapi Terus Terang Dalam Hati Kecil Saya Tidak Terlalu Yakin Orang Antusias Untuk Nonton Online Tiap Minggu Siap Siap Kalau Mau Minggu Seperti Sekarang Ini Pakai Pakaian Sudah Mandi Sudah Maca Sudah Bagus Duduk Di Depan TV Nonton Mungkin Tidak Begitu Kenyataannya Kita Mungkin Sambil Tiduran Kita Mungkin Sambil Ya Pokoknya Saya Tidak Terlalu Yakin Tapi Sudah Mari Kita Belajar Saya Tiga Tahun Kotbahkan Mengenai Keluarga Adalah Pusat Daripada Pujian Penyembahan Tapi Saya Tidak Tahu Caranya Sudah Bagaimana Membuat Jemaat Sadar Ini Dan Bahkan Memaksa Mereka Untuk Kembali Ke Rumah 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 Adalah Tempat Ibadah Sulit Karena Sudah Setiap Hari Bisa Ke Gereja Tapi Tiba Mau Tidak Mau Sedangkan Didorong Kembali Ke Rumah Tapi Pak Memang Aku Harus Mengakui Bahwa Mungkin Selama 5-6 Bulan Kami Tidak Serius Amat Beribadah Spiritual Kami Memang Mengalami Kelemahan Kita Bahkan Mengabaikan Kerohanian Kita Sibuk Dengan Dengan Pekerjaan Kita Sibuk Dengan Bagaimana Supaya Jangan Sampai Kita Kekurangan Sudah Tidak Salah Sudah Bekerja Seperti Itu Saya Malah Dorong Sudah Untuk Kesana Tapi Jangan Sampai Mengabekkan Kerohanian Katakan Amin Bersekutuhan Dengan Tuhan Lebih Lagi Kuat Karena Engkau 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 Hidupi Hari Berikutnya Tadi Amsal 3 Ayat 5-8 Sudah Pegang Kuat-kuat Hari Hari Kita Terlena Dengan Budaya Dunia Sudah Hedonisme Sebelum Pandemik Luar Biasa Kuliner Wisata Apa Saja Sudah Dibuka Begitu Luar Biasa Sampai Orang Rasanya Memuaskan Hawa Napsu Keserakannya Itu Bisa Dipuaskan Begitu Luar Biasa Tapi Tiba-tiba Pandemik Datang Dan Semuanya Close Stop Itu yang membuat Akhirnya Kita mulai Jadi orang yang sama Sebetulnya Orang kaya Orang Orang miskin Orang pandai Orang bodoh Orang siapapun Juga sama Ada satu protokol Kesehatannya Harus kita Patuhi Saya berharap Makanya mari kita Belajar Untuk Disiplin ya Dalam Protokol ini Supaya ibadah ini Berjalan dengan baik Dan dalam Nama Yesus Di daerah satu pun Jemaah yang datang kesini Yang tertular Atau yang menular Amin Kita semua sehat Dalam Hadirat Tuhan Dan kuasa Tuhan Dan itu akan kita Buktikan Supaya orang luar Tahu memang ada Suatu yang luar biasa Orang Kristen ini Memang luar biasa Tapi bukan Bukan kita Tapi Tuhan yang luar biasa Amin Serakah egoisme Dan segala macamnya Mengabaikan peringatan Dan nasihat Para hamba Tuhan Artinya firman Tuhan Memang hari-hari ini Sudah banyak hamba Tuhan Yang aneh-aneh Sudah ya Kadang-kadang saya juga Merasa aku ini Aneh juga Adang-adang Tapi kita Sadar diri Untuk kita bisa Memberikan yang terbaik Melakukan yang benar Seperti yang Tuhan mau Nah Perlu jadi satu Perhatian hari-hari ini Bulan ini Tema kita sebetulnya adalah Receiving Advice Menerima nasihat Bagaimana cara Menerima nasihat yang baik Bagaimana mendapatkan Teguran Dengan hati yang baik Bagaimana kita juga Memberi nasihat Dan menegur orang lain Dengan cara yang baik Supaya pesan-pesan ini Bisa masuk Dan diterima oleh mereka Kemudian Tidak mempercayai Kuasa mujijat Kristus Itu tertulis ya Jadi Hari-hari ini Barangkali orang sudah Mana mujijat Hambat Tuhan Yang mati Kena corona Ya kan Ya mati Kalau kena corona Tapi sudah Hari-hari ini Kita justru mulai Harus lebih percaya Bahwa mujijat Masih terjadi Katakan amin Tuhan masih bekerja Tuhan sedang bekerja Tuhan sedang mempersiapkan Sesuatu yang luar biasa Nah Ayat ini Saya kira penting Satu yonus Satu ayat sembilan Satu yonus Satu ayat sembilan Kita lihat sebentar Nah jika kita Mengaku dosa kita Mengaku Maka ia adalah Setia dan adil Sehingga ia akan Mengampuni segala Dosa-dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Hari-hari inilah Hari yang baik Untuk merendahkan diri Di hadapan Tuhan Hari-hari yang Dimana kita Lebih Mengandalkan Tuhan Daripada Sekedar mengandalkan Kekuatan kita Yang ketiga Seorang terakhir Yaitu Mengalami kelegaan Ilahi Ayatnya adalah Matius 11 Belum tertulis Ayatnya Tulis aja Matius 11 Ayat 28 3-30 Masih ingat saya kira Ayat-ayat itu ya Datanglah kepadaku Marilah Datang kepadaku Engkau yang apa Letih lesu Berbeban berat Aku akan berikan kau Kelegaan Jadi Setelah Ayat dari kisah Para Rasul tadi Dengan Matius 11 Ini Confirm Kedatangan Yesus Memang adalah Untuk memberikan Kelegaan Apa sih Kelegaan itu Ya kelegaan itu Ya sekarang kan Sedang terjadi nih ya Banyak orang Kena paru-parunya Kena corona itu kan Paru-paru sesek Nafasnya dan segala macam Makanya bersyukur Kita kalau masih bisa Bernafas dengan baik Katakan Kemarin malam Saya baru dengar Kesaksian orang Yang kena corona itu Ambekannya pendek-pendek Tidak bisa panjang Tidak bisa panjang Tidak bisa panjang Coba cara Menghidup Tidak panjang Masih bisa semua Itu bersyukur Seorang tidak bayar lagi Coba kalau Kita harus Sampai Harus bayar Wah mahal sekali Sudah bayar Kelegaan Ilahi Beda dengan Kelegaan duniawi Sudah Kelegaan duniawi Adalah pada saat Kita ada Keinginan Tuhan penuh Saat kita butuh sesuatu Tuhan kasih Wah lega rasanya Wah semua ditolong Tuhan Semua luar biasa Apa yang kita inginkan Tuhan kasih semuanya Legor Bukan seperti itu Kelegaan rohani Atau kelegaan ilahi Adalah Bagaimana kita bisa Memahami hati Tuhan Sudah Kita Belajar untuk bisa Mengerti Apa sih Menjadi kendak Tuhan Dan kita bisa Punya kemauan Untuk melakukannya Saat kita bisa Melakukan firman Tuhan Itulah kelegaan Katakan amin Itu yang disediakan Tuhan buat kita juga Bukan kelegaan Sekedar Karena keinginan kita Yang Aku pengen gini Aku pengen itu Aku pengen ini Aku pengen itu Semua dipenuhi Sama Tuhan Aduh lega Puji Tuhan Tuhan Dikatakan Datang kepada aku Aku akan beri kamu Kelegaan Bukan penyelesaian soal Penyelesaian soal Tetap kita yang akan Menghadapi Katakan amin Tapi kelegaan dulu Maksud Tujuan ilahi Apa Yang tersembunyi Yang ada di dalam Peristiwa-peristiwa Yang harus aku hadapi ini Sehingga aku mengerti Dan aku mengerjakannya Dengan sukacita Dan disitulah Kelegaannya sudah terima Menghadapi masalah Jadi enteng Katakan amin Masalah jadi Biasa-biasa saja Seperti kata Firman Dalam satu koritus 10-13 Pencobaan yang kamu Hadapi pencobaan yang biasa Kapan itu biasa Saat kamu terima Kelegaan ilahi Nah saudara Kelegaan ini Cuma tidak bisa Ditawarkan Sembarangan Yesus bilang Come to me Datanglah padaku Jadi Kita harus datang Sama Tuhan Jangan datang Kepada pendeta Jangan datang Kepada orang-orang Pinter Datang sama Tuhan Dan dikatakan Yang paling penting Adalah Kamu yang letih Lesu Dan berbeban Berat Banyak orang Tidak merasa Letih lesu Masih merasa Oh kuat Aku bisa Aku bisa Aku bisa Aku bisa Ya sudah Susah Orang yang seperti ini Sekalipun kita datang Sama Tuhan Bisa Berardu Argumentasi Sama Tuhan Berdebat Sama Tuhan Tapi kalau Engkau sudah Letih lesu Engkau sudah Berbeban Berat Engkau sudah Pada titik Nadirmu Engkau sudah Pada titik Nolmu Itulah Orang-orang Yang akan Terima Kelegaan Tapi kalau Kita masih Mencoba Dengan Kekuatan Kita sendiri Sulit Karena Yang berikutnya Adalah Menerima Kek Yesus Kalau kita Masih merasa Punya Kemampuan Kita akan Ngomong gini Ini Isat Tuhan Aku sebeban Aku seberat Ditambah Kekmu lagi Gimana sih Kita akan Ngeyal gitu Tapi orang yang Sudah Tidak punya Alternatif Lain Sudah pada Titik Nol Jawes Tuhan Kalau Kuk itu Harus Kupiko Lagi Dan Itu Kekandamu Jawes Jawes Tidak Apa-apa Nah Kuk ini Bicara Mengenai Sebetulnya Arti Kuk itu Adalah Berjalan Bersama Aku Bukan Beban Kita seringkali Keliru Karena otak Kita masih Terus Jalan Tapi kalau Otak Kita ini Sudah Deadlock Nah Sudah Disitulah Kita Berserah Jawes Tuhan Dan Jawes Tuhan Itu Dalam kondisi Seperti itu Itu menjadi Satu kesempatan Untuk kita Menterima Kelegaan Ilahi Dan yang ketiga Yang orang yang Tetap Mau belajar Dari Yesus Baca Alkitab Merenungkan Kebaikan Tuhan Dan berkomitmen Tuhan Pokoknya Engkau Aku cuma Ikut Kamu Aku Tahunya Cuman Engkau Aku Tidak Tahu Yang lain Aku Tahunya Cuman Engkau Tuhan Dan orang Seperti Dikatakan Jiwanya Akan Mendapatkan Ketenangan Dan kuk Yang kau Pikul Itu ringan Dan enak Katakan Tuhan Katakan Amin Di masa Pandemik Ini Sudah-sudah Perlu Dan saya Kelegaan Ini Saya berdoa Setiap saudara Ngalami Kelegaan Itu Mari kita Berdoa Tuhan 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 kami Percaya Tidak ada Jalan lain Yang lebih Baik Dan Lebih Tepat Selain Daripada Datang Kepada Engkau Supaya Di Waktu-waktu Yang Sulit Dan Sukar Ini Kami Mendapatkan Kelegaan Yang Dari Tuhan Supaya Di Waktu Yang Tidak Kami Bisa Pahami Dengan Jelas Ini Kami Mendapatkan Satu Jalan Kepastian Jaminan Yang Dari Tuhan Di Saat Kami Benar-benar Sadar Tanpa Engkau Kami Tidak Bisa Buat Apa- Apa Di Luar Engkau Kami Tidak Bisa Buat Apa- Apa Berkati Jemaat Tuhan Biarlah Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Bukannya Sekedar Lewat Dan Mungkin Hanya Sekedar Seperti Pengetahuan Logos Tapi Seperti Remah Dalam Hidup Kami Biar Engkau Satu-satunya Jalan Bagi Kami Satu-satunya Yang Kami Tahu Dalam Menghadapi Situasi Yang Sulit Hari-hari Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Hati Kami Terus Rendahkan Diri Di Hadapan Kami Perlu Engkau Butuh Engkau Kami Ingin Mengenal Kehendak Mu Lebih Lagi Dan Melakukan Kehendak Mu Dengan Sepenuh Hati Kami Hurya Lama Shandere Mos Hikiran Amos Jesus We love You Lord We need You More And More Kami Perlu Engkau Tuhan Lebih Lagi Lebih Lagi Tuhan Lebih Lagi Tuhan Kami Perlu Engkau Yesus Biar Setiap Jalan Hidup Kami Hanya Menceritakan Kebaikan Kemurahan Kemurahan Pribadimu Tuhan Mari Sambil Bangkat Beri Jalan Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Kadang Tak Mudah Mengeri Lewati Lewati Jalan Ku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Mari Kadang Dengar Sekarang Hati Tuhan 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 Yang Menjadikan Segala Sesuatunya Tindah Pada Waktumu Siapkan Kami Tuhan Memasuki Kairos Terbaik Waktu Kelegaan Tuhan Yang Kau Sediakan Mari Sekali Lagi Tuhan Pasti Yang Terbaik Kau Tuhan Tuhan Sudah Dimengerti Lewati Cobaan Ku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Lewati Lewati Cobaan Ku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Lewati Cobaan Aku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Kami Percaya Tuhan Aku Percaya Janjimu Ya Dan Amin Kasimu Di Dalam Hidupku Katakan Aku Percaya Anugerahmu Besar Bagiku Yang Terima Tuhan Yang Terlaki Aku Percaya Percaya Kepada Tuhan Dengan Dengan Sekirap Hatimu Jangan Bersadar Kepada Pengertian Mu Sendiri Aku Hidupku Dalam Segala Laku Mu Maka Dia Menguruskan Jalan Jalan Terima 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 kasih Tuhan Terima Kasih Yang Dapatku Pintar Lebih Dari Semua Yang Dapatku Pintar Katakan Lebih Dari Dari Selan Yang Dapatku Pintar Semua Aku Percaya Haleluya Haleluya Kami Percaya Tuhan Sungguh Kami Percaya Hari Hari Kami Kedepan Adalah Hari Hari Yang Semakin Baik Semakin Luar Biasa Untuk Menyatakan Tuhan Yesus Kami Yang Luar Biasa Itu Terima Kasih Tuhan Sebentar Kami Tinggalkan Tempat Ini Berdoa Setiap Persembahan Yang Boleh Kami Bawa Ke Rumah Tuhan Baik Hari Ini Maupun Hari Hari Yang Lainnya Baik Dalam Persembahan Perpuluhan Suka Cita Dan Suka Rela Karena Engkau Menyukai Hal-hal Seperti Itu Dan Aku Percaya Dan Berdoa Setiap Mereka Sedang Membawa Persembahan Tuhan Kau Yang Mengembalikan Lipat Kali Ganda Penyediaan Datangnya Dari Tuhan Kelimpahan Datangnya Dari Tuhan Kau Menyediakan Roti Untuk Kami Makan Bahkan Penih Untuk Kami Tabur Biar Itu Menjadi Satu Yang Terus Memperlengkapi Kami Dari Hari Kehari Dan Membuat Kami Terus Menjadi Berkat Dimanapun Kami Berada Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Kalau Sebentar Kami Akan Pulang Ke Rumah Kami Masing Dalam Aktivitas Kami Tuhan Kau Yang Menyatakan Kehendak Muz Pagi Hari Ini Jadikan Kami Pelaku Pelaku Firman Dan Sebelum Kami Pulang Kami Mau Mengaku Dan Berdoa Seperti Doa Yang Kau Ajarkan Kepada Setiap Kami Mari Sama-sama Satu Dua Tiga Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskanlah Namamu Dekanlah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Menampuni Pada Yang Jahat Anak Kau Lain Kepunya Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selamat Mari Buka Tangan Saudara Sekarang Pulanglah Dengan Berkat Yang Penuh Berkat Yang Utuh Bahkan Melimpah Bahkan Sempurna Turun Daripada Surga Dari Bapak Yang Mengasihi Kita Atas Hidupmu Masing-masing Atas Rumah Tanggamu Masing-masing Atas Pekerjaan Bisnismu Masing-masing Atas Setiap Aktivitas Masing-masing Karena Tuhan Menyertai Engkau Tuhan Menolong Menopang Engkau Tuhan Bahkan Membuka Jalan Bagimu Tuhan Membela Segala Perkara-perkaramu Senantiasa Ada Dalam Hidupmu Sehingga Waktu-waktu Kelegaan Bahkan Waktu-waktu Pemulihan Segala Sesuatu Sedang Terus Terjadi Dalam Hidupmu Dan Engkau Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Biarlah Rumah Tanggamu Diberkati Pernikah Diberkati Pekerjaan Diberkati Anak Cucu Mantumu Diberkati Orang Orang Tuhamu Diberkati Dan Apa yang Kau Buat Dengan Tangan Tuhan Jadikan Kau Berhasil Dan Beruntung Dan Kau Jadi Berkat Dimanapun Kau Berada Hari Ini Sampai Selama Lamanya Berkat Bapak Putra Rauh Kudus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bagimu Dan Bagi Seluruh Keluarga Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Berkata Amin Terima